Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel saya Yarno Supriyadi Channel tempat belajar powerpoint dan berbagi template powerpoint secara gratis Ikuti terus channel saya untuk mendapatkan update-update template dari saya yang sangat keren Dan silahkan nanti download gratis ya Jangan lupa subscribe dan tonton video saya yang lainnya Karena saya sudah banyak menyediakan template secara gratis di channel saya ini ya Oke, kita lanjut saja ke tutorialnya Kali ini saya akan membuatkan teman-teman sebuah template untuk presentasi yang lumayan keren Yang cukup keren Terus ikuti jangan sampai di skip Karena saya akan menganimasikan juga presentasi ini Dan saya buat dalam bentuk berseri ya Video pertama ini saya akan buatkan 4 slide dulu dengan animasinya Nanti selanjutnya saya akan terus buatkan sampai beberapa slide ke depan Kita mulai saja Ini saya sudah ada di file baru Kita bersihkan dulu slide ini Kita bersih seperti ini ya Buat teman-teman nanti yang menginginkan template-nya Silahkan download ada di link-nya di deskripsi video ini Saya akan terus berbagi-berbagi ya Nanti teman-teman tinggal ikuti cara menganimasiannya Dan bagaimana cara menggantinya Karena yang paling sulit adalah kita ketika membuat presentasi apalagi dalam waktu buru-buru adalah Membuat layout ya Tata letak Dimana gambar Bentuk gambar seperti apa Textnya dimana Dan lain sebagainya Untuk yang pertama ini sampulnya Saya pakai bentuk lingkaran yang seperti ini Teman-teman sambil tekan shift Ini kita Ya seperti ini ya Jadi ini bentuknya betul-betul bulat Nariknya tadi saya sambil tekan shift ya Supaya tengah-tengah Ya kita lihat Simpan di tengah-tengah seperti itu Kemudian saya akan Format set ya Klik kanan Saya akan membantu membuatkan layout-nya Sehingga teman-teman punya presentasi yang menarik Kita isi dengan gambar Kita isi gambarnya Saya akan pilih gambar Saya sudah kumpulkan beberapa gambar Untuk Gambar ini bisa cari di internet Di website Pexel.com Pixabay.com Atau unsplash.com ya gratis Silahkan dipilih aja teman-teman Saya mungkin pakai gambar yang ini Kita coba Nah Ini bentuknya akan jadi kurang bagus gambar ini Karena Apa Sorry Karena gambar ini Tertarik ya Jadi teman-teman nanti kalau mengganti dengan gambar-gambar punya teman-teman Diatur ulang saja Saya akan coba tarik Ini kurang ke kanan Sehingga balon ini bentuknya tidak bulat Jadi kita Tariknya disini Offset lab Kita tarik begitu Sebaiknya juga kita Ya seperti itu Oke kita tarik Kita kira-kira Ya saya anggap cukup Seperti ini Kemudian kita Kasih judul Insert text disini Kita ganti Jenis hurufnya Yang tebal ya Kalau untuk Judul Seperti itu Saya akan pakai Jenis huruf Total board Size nya 44 Oke kemudian Saya akan kasih lagi Judul Di bawahnya Seperti ini Kita rata Kiri kanan Kemudian Saya akan Ganti jenis hurufnya Montserat Seperti itu Kita tebalkan Size nya kita Tebal Ya di 20 Warnanya kita kurangi sedikit Ya seperti itu Oke Kemudian untuk hiasan di bawahnya Saya akan membuat sebuah tombol Seperti ini Oke Kemudian saya akan Pilih gradient Kita Hilangkan dulu Lainnya Ya garis Luarnya kita hilangkan disini Pilih lain Kita klik no lain Hilang Sudah Kemudian fill nya Pakai gradient Saya pakai dua Warna saja Yang pertama Dan Ini saya pilih Warna yang kedua ya Oke seperti itu Kita lihat Untuk sebuah judul presentasi Ini sudah cukup Menarik perhatian Dengan bentuk lingkaran bulat Seperti ini Dan Ada Fotonya Kemudian judul presentasinya Disini Silahkan teman-teman Lihat Oke kita lanjut Ke slide yang kedua Saya seperti biasa Bersihkan dulu Ya seperti ini Di slide yang kedua Saya akan langsung Membuat judul Ya misalnya Tekst selamat datang Jenis muruknya Pakai Gota bot Sama Size nya kita pakai 44 Kita Alignment Simpan di Center Seperti itu Ya seperti ini Kenaikan sedikit Kemudian Saya akan Buat lingkaran Kecil disini Kita simpan ke Center lagi Seperti itu Kita lainnya Hilangkan Kemudian Picture nya Saya akan Isi dengan gambar Ya Misalnya Saya pakai gambar Yang ini Oke seperti itu Kemudian Saya akan Insert text lagi Disini Saya nama orangnya Ya Saya pakai nama saya Ya seperti ini Kemudian Jenis muruknya Kita pakai Bom serat Size nya Tetap 20 Lata kiri kanan Warnanya kita kurangi Format Alignment Ke center Simpan di tengah Oke Seperti itu Kemudian Di bawahnya Saya akan Kasih text lagi Seperti ini Saya pakai Random text Saja Supaya cepat Kita Buang seperti ini Rata kiri kanan Kemudian Format Alignment Ke center Kita Ganti Jenis Muruknya Pakai Montserrat Size nya Kita Di 14 Warnanya Kita Oke Jadi Ini perkenalan Siapa yang akan Mempresentasikan Nanti Teman-teman Silahkan Pakai foto Teman-teman Boleh ya Jangan pakai foto Tetangga Tentunya Ya Saya Cek dulu Sudah disumpun Di tengah Oke Jadi Simple Tapi Tetap Menarik Perhatian Lanjut Lanjut kita Ke slide Yang ketiga Kita bersihkan Dulu Seperti biasa Di slide Yang ketiga Ini Saya akan Membuatkan Ilustrasi Atau Hiasan Seperti ini Saya akan Membuat Satu Hiasan Kita Rotasi Dulu Caranya Rotasi Seperti Seperti Ini Oke Saya duplikat Kemudian Saya kecilkan Saya rotasi Lagi Seperti ini Kita atur Posisinya Ya Seperti ini Kemudian Saya duplikat Lagi Oke Kita besarkan Ya Seperti itu Kemudian Yang ini Saya duplikat Lagi Ctrl D Saya simpan Di sini Kita hilangkan Semua Garisnya Hilangkan Garisnya Hilangkan Garisnya Oke Saya besarkan Sampai Menutup Ini Kurang Tutup Artikan Teman-teman Bagaimana Nanti Saya akan Menggabungkan Ini Kemudian Dengan Gambar Nanti Kita isinya Dengan gambar Seperti itu Oke Kemudian Saya akan Duplikat Satu ini Kasih Warna Putih Kemudian Transparansinya Ini untuk Kiasan Di atasnya Kita tarik Sambil tekan Shift Seperti ini Kemudian Saya duplikat Seperti itu Seperti itu Kemudian Saya duplikat Kita rotasi Seperti ini Kita kecilkan Kemudian Kemudian Saya duplikat Lagi Saya tarik Besarkan Sambil tekan Shift Oke Seperti itu Nah sekarang Yang warna biru ini Akan saya gabungkan Tekan Shift Pilih Tekan Shift Tekan Shift Kita pilih Kemudian Kita pilih Group 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 Kemudian Kita Isi Dengan Picture Ya Seperti itu Matis Kita ganti Gambarnya Silahkan Teman-teman Ganti Sendiri Saya akan Memiliki Misalnya Dengan Gambar Ini Seperti itu Ini kurang Bagus Karena Atasnya Putih Kita Cari Gambar Yang Lain Supaya Kontras Pakai Gambar Yang Ini Nah Ini Kelihatan Ini Hiasan Hiasannya Lanjut Saya akan Membuat Judul Disini Saya copy Saja Pasti Disini Kemudian Jangan Terlalu Besar Kita Kecilkan Seperti Ini Contoh Nanti Ganti Saja Seperti Itu Saya Akan Duplik Saja Control D Kemudian Ganti Dengan Suruh Jawab Jawab Ini Adalah Sud Judul Silahkan Teman-teman Isi Sendiri Kemudian Saya Ganti Warnanya Seperti Itu Lalu Di Bawahnya Saya Kopikan Text Ini Saja Urayan Seperti Seperti Copy Disini Kita Rata Kiri Kemudian Seperti Ini Size Di 12 Seperti Ini Teman-teman Kemudian Saya Kasih Biasan Sehingga Saya Copy Saja Dari Sini Saya Paste Disini Kita Kecualikan Sedikit Untuk Ilustrasi Saja Sehingga Menarik Kehatian Jadi Membuat Slide Ini Yang Tersulit Memang Adalah Kita Membuat Bentuk Apa Bagaimana Menempatannya Warnanya Apa Jenis Hurufnya Apa Seperti itu Yang Akan Selesai Sekali Saya Bantu Teman-teman Supaya Itu Tidak Jati Masalah Oke Saya Akan Ratakan Kiri Format Alignment To Left Seperti Itu Lanjut Kita Ke Slide Yang Ke Ke Yang Ke 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 Saya Kisikan Dulu Seperti Ini Di Slide Yang Ke 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 saya duplikat yang ini saya simpan di atas sini ya oke seperti ini jadi kita hilangkan dulu lainnya hilangkan dulu lainnya seperti biasa kemudian saya akan membuatkan seperti tadi ya color warna putih transparansinya 60 kemudian saya kecilkan lagi sambil tekan shift kita kecilkan kita taruh disini saya duplikat lagi saya akan taruh lagi disini kemudian saya duplikat lagi saya akan rotasi flip vertikal seperti ini ya kita simpan di tengah-tengah sini oke seperti itu kita kembali gabungkan 1,2,3 kemudian kita group oke klik kanan group ya kemudian kita pilih picture saya insert bagi gambarnya yang lain ya kita coba mungkin yang yang ini ya oke seperti itu saya lihat jadinya ini menarik sekali ya menarik perhatian oke lanjut saya akan membuat judul saya copy saja seperti biasa seperti biasa kita kontrol set saja disini pastik nanti kita geser ke kanan sorry kita geser ke kanan ya seperti ini saya akan buat hiasan juga disini kita buat pakai garis saja seperti ini oke oke kita kita besarkan tulannya jadi tiga poin warnanya warna utama kita seperti itu kemudian saya akan membuat text di atas tombol ini misalnya setelan sudah kan ini bercontoh saja ya teman-teman boleh menggantinya dengan apapun yang penting layoutnya sudah saya kasih karena yang tersulit adalah bagaimana membuat tampilan presentasi itu kelihatan cantik dan indah ya jadi keren sekali yuk kita animasikan ini sudah ada 4 slide sesuai janji saya nanti di video selanjutnya teman-teman ikuti lagi ya selanjutannya oke di video yang apa di slide yang pertama ini saya akan animasikan kita aktifkan animation pennya dulu ya seperti biasa saya akan buat animasi kita pakai basic zoom oke seperti itu kemudian startnya on click durasinya ya kita coba satu setengah kemudian efeknya kita lihat seperti itu kemudian text ini kita munculkan setelah kita lihat mode entrance kita pakai oke betulnya bebas ya teman-teman ini seperti video-video sebelumnya ini sih suka-suka teman-teman aja ya jadi ini kita startnya ini after previous durasinya kita naikkan satu kemudian efeknya kita oke ya seperti itu kemudian ini juga kita tinggal copy saja oke dan ini kemudian kita seperti itu startnya after previous juga durasinya 0,75 kita coba ya muncul muncul dan oke seperti itu ya lanjut ke slide yang kedua slide yang kedua saya akan kasih apply in dari atas saja kita masukkan startnya on click durasinya 0,50 saya akan efek option saya kasih ya ini start smoothnya ya kemudian kita pilih by letter jarak antar lurutnya 60% seperti itu jadi dianimasikan per lurut ya oke seperti itu ya kemudian ini boleh teman-teman kita lihat mana yang paling bagus ya tentunya oke seperti itu kita startnya with previous cuma kita kasih oke kalau kita after previous saja lurusinya satu detik ya jadi setelah text ini selesai baru muncul foto kita nah kalau ini kita pilih expand saya coba pakai expand oke lurusinya satu detik satu detik startnya with previous seperti itu jadi sama-sama dengan ini oke dan ini adalah yang terakhir textnya kita kasih oke ya seperti itu seperti itu kemudian kemudian startnya after previous 0,1 detik aja oke kita sudah punya sebuah slide yang cantik ya slide yang kedua ini simple teman-teman boleh nanti mengganti animasinya untuk yang ini kita langsung saja kita kasih animasi ini fly-in ya dari kiri on-left kemudian startnya on-click durasi 1 detik kita kepek smooth di end habiskan saja ya seperti itu ini juga kita kasih fly-in kita dari kiri juga kemudian after previous durasi 1 detik juga dan ini efek smooth ini kita kasih kan oke setelah itu kita yang ini kita kasihkan efeknya bonds seperti itu jangan terlalu lama cukup 1 detik startnya after previous juga 1 2 3 oke dan ini hiasan kita kita kasih efek white ke kiri oke lanjut presentasi yang ketiga saya akan kasih animasi ya drop start on-click durasinya 0,25 saja karena dia per huruf ya seperti itu oke atau 0,5 cuma dikat sec ya stop ya lanjut kita ke sini sejudul ini kita kasih ya split split kemudian kita keluar seperti itu startnya after previous durasinya 1 detik kalau ini bebas saja teman-teman boleh boleh misalnya seperti itu pakai draw durasinya 1 detik startnya after previous kemudian grow scrollnya saya jangan terlalu besar 120 saja karena kalau membesar terlalu besar kurang baru juga 1 segitu saja dan ini saya grupkan ctrl G dan kita kasih efek yang lain lagi kemudian startnya after previous kita sudah punya oke teman-teman seperti ini saya sudah membuatkan layout yang keren ini secara gratis buat teman-teman silahkan nanti teman-teman ganti sesuai dengan keperluan karena yang paling pusing ketika kita membuat presentasi adalah bagaimana menempatkan gambar teks dan animasinya saya sudah kasih contoh seperti ini sehingga teman-teman sekarang bisa membuat presentasi yang keren oke oh ini sudah tertinggal sekian terima kasih semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi jangan lupa like dan subscribe juga bagikan media sosial teman-teman siapa tahu ada kawannya yang sedang membutuhkan template presentasi yang keren dan gratis silahkan tonton sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima